hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama asro bagaimana kabar sobat semua baik-baik saja ya di video kali ini saya akan sharing lagi tentang cara mendownload Windows 10 original asli ya di website resmi Microsoftnya jadi master bootable Windows 10 itu untuk apa sih jadi kegunaannya di kegunaannya itu sangat banyak yang utama itu untuk install ulan nah dan untuk bisa juga untuk servis-servis ke software error ya kayak recovery ngereset atau sistem restore atau mengatasi plus screen error error sistem lainnya maka kita memerlukan master bootable nya Oke lanjut download disini Hai teman-teman ketik aja download Windows 10 isofrom Microsoft sit-nya yang ini nah dan teman-teman silahkan download tool-toolnya ya software toolnya software tool ini yaitu untuk untuk mendownload Windows sekalian memborning file ke flash disk atau ke DVD nya jadi teman-teman bisa memborning nya langsung lewat USB flash disk atau DVD ya saya disini akan mencontohkan memborning lewat di DVD Oke buka saja software yang sudah di download dan krumnya silahkan di close aja ya nah di tampilan ini ini silahkan teman-teman eh teman-teman pilih accept nah dan disini teman-teman pilih yang kedua ya membuat instalasi media USB atau DVD ya membuat instalasi jangan yang atas ya silahkan next aja nah disini checklist ini hilangkan dulu untuk bahasa teman-teman bisa tentukan sendiri ya mau bahasa Indonesia atau Malaysia atau Jepang bisa tentukan sendiri kalau saya bahasanya default aja ya sistemnya saya akan memakai 64-bit karena zaman sekarang banyak yang mau pakai 64-bit ini penting ya kalau yang iso file untuk DVD USB untuk flash disk karena saya memakai flash disk ya saya pilih flash disk di teman-teman kalau pakai DVD pilih yang iso ini ya pilih yang iso saya akan memakai saya akan mencontohkan eh download dan membolehnya memakai USB dan jangan lupa colokan dulu ya itunya apa flash disknya nah ini flash disk saya sudah dicolokkan jangan sampai lupa sebelum kita mengklik next nah ini dia sudah dicolokkan silahkan teman-teman klik next ya dan ini sudah dipastikan USB flash disk nah disini silahkan teman-teman naik saja Hai nah proses download sedang berlangsung ya dan ketika sudah nanti Windowsnya terdownload maka akan otomatis memurni file ke USB atau CD kaset jadi di proses ini teman-teman silahkan tunggu saja internetnya jangan sampai terputus atau kehabisan baterai ya laptopnya jadi cara ini cara yang paling disarankan recommended ya daripada download Windows sebajakan mending download Windows originalnya jadi file yang kita bisa download melalui situs resmi itu ya bisa mengembalikan Windows original yang hilang contohnya di laptop laptop sekarang laptop baru itu bawaannya sudah ada Windows original ya jadi ketika tidak sengaja sama pemiliknya diriset atau diinstal ulang sehingga originalnya hilang maka solusinya yaitu menggunakan Windows bootable original ini maka apa Windows bawaan laptop pun akan original kembali bisa dipastikan 100% original kembali ya Hai cara ini aman silahkan teman-teman coba aja sendiri ya ini proses download ini tergantung lama-lama atau lambatnya tergantung kecepatan internetnya juga ya teman-teman ya jadi sabar saja ini karena saya sudah membuat itu sudah mendownload saya tidak akan eh tidak akan merekam semuanya ya ini akan saya cancel karena saya sudah mendownload dan saya sudah membuat saya percepat saja videonya ya agar durasinya tidak terlalu panjang dan saya percepat anggaplah ini download dan turningnya selesai ya dan sekarang kita akan mengetes bootable nya ya dan kita akan mengetes bootable nya ini flashdisk yang tadi yang tadi kita buat silahkan colok ke laptopnya hai 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 jika diproses restart ini ketika di klik restart teman-teman langsung tekan f2 karena merek asus masuk maksud masuk step masuk biasnya f2 ya asus f2 srf2 HP f10 Lenovo f2 plus ff ini tekan-tekan kayak gini ya Nah nanti akan muncul tampilan bios yang harus kita lakukan adalah mengatur bootingnya ya di sini ada boot option 1 boot option 2 itu boot option 1 artinya dia ngebootin pertama pasti saya bernama perbatin silahkan teman-teman ganti sesuai plastiknya ya boot option satu ini ke yang atas ketika sudah teman-teman silahkan tekan tombol f10 untuk men-save eh setting pada bios ya tekan f10 dan klik yes enter ya dan jika pas restart ada tulisan presenike silahkan tekan tombol apa aja jika tidak ada ya dibiarkan saja jika ada tulisan presenike silahkan teman-teman tekan tombol tekan tombol spasi dengan cepatnya tapi biasanya Windows 10 mah tidak ada presenike-nya gini nah ini proses tampilan booting pada Windows 10 ya nanti dia akan masuk ke tampilan seperti ini tampilan akan mau install ulang atau mulai perbaikan sistem yang error jika kita klik next maka nanti akan tampil tampil seperti ini ya untuk install no itu untuk install ulang dan untuk perbaikan teman-teman kalian pilih repair ya Nah diperbaikan inilah eh pilihan inilah kita di troubleshoot apa bisa memperbaiki masalah-masalah sistem yang error pada Windows 10 ya ini sangat penting banget jadi untuk saran teman-teman yang mempunyai laptop Windows 10 untuk saran sih harus mempunyai master bootable ya karena untuk jaga-jaga bisa untuk nge-backup data dan lain-lain oke teman-teman mungkin eh sharingnya cukup sampai disini saja ya ya semoga ini juga bisa bermanfaat membantu dan mematmen nambah wawasan meskipun dari segi penjelasan kurang jelasnya ini teman-teman terima kasih sudah mampir dan menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa mampir ke beranda ya ke playlist channel saya dan jangan lupa subscribe juga ke channelnya biar berkembang dan terus berkarya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton